Jika seseorang teman kita mengalami diari dalam gunung, maka itu merupakan sesuatu hal yang tidak enak. Dan kita harus dengan segera melakukan penanganan ataupun treatment sehingga diari tersebut tidak berlanjut lebih jauh lagi. Bagaimana penanganan diari untuk kasus pendekian gunung? Hai, saya Saktis Tindal, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas bagaimana penanganan diari jika terjadi di gunung. Jika terjadi di kota kita gampang tinggal puskesmas sudah datang, sudah tersedia. Tapi jika di gunung merupakan hal yang berbeda dan kita harus mempersiapkan yang namanya perlengkapan P3K. Nah, bagaimana cara untuk menangani diari ketika pendekian gunung? Yang pertama, kita harus mengganti cairan tubuh yang sudah hilang. Mengganti cairan tubuh yang sudah hilang, kita bisa menggunakan oralid. Kita ambil minum kita, gelas botol minum, campurkan oralid 2 atau 3. Atau pengganti oralid bisa dengan sedikit garam dan sedikit gula kalian campurkan ke dalam minuman untuk sebagai pengganti oralid. Minum secara perlahan sedikit-sedikit dan itu kita minum sedikit-sedikit. Lalu yang selanjutnya adalah setelah dia dapat menerima cairan dengan baik, maka kita memberikan makanan seperti nasi ataupun roti untuk korban tersebut. Ini setelah cairan tadi ya, setelah cairan mereka bisa mentolera dengan baik, maka kita lanjutkan dengan memberikan nasi ataupun memberikan roti ataupun protein untuk kondisi tubuh mempunyai energi lebih baik lagi. Selanjutnya, kita bisa memberikan obat anti-diare. Untuk menghentikan lebih jauh dan lebih cepat lagi, penderita diare bisa kita berikan obat anti-diare. Untuk apa saja obat anti-diare bisa kalian lubin. Entah kalian makan sesuai dengan aturan, entah 2 tablet atau berapa tablet. Oke, jadi selain memberikan oralid, kalian bisa memberikan obat anti-diare. Jika korban tidak bisa menahan atau terjadi diare terus-menerus, tubuh kehilangan cairan, maka tentunya kalian harus segera mengevakuasi teman kalian, korban kalian, mengevakuasi korban ke tempat yang lebih baik. Karena membutuhkan penanganan lebih lanjut dan lebih profesional. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.